Rasul-rasul diberikan oleh Tuhan, gembala-gembala diberikan oleh Tuhan, penginjil-penginjil diberikan oleh Tuhan, dan semua karunia-karunia diberikan oleh Tuhan, semuanya menuju kepada satu tujuan, yaitu untuk pertumbuhan jemaat Kristen. Untuk pertumbuhan kita anak-anak Tuhan, kenapa harus ada gembala untuk mengajar, untuk mengembalakan orang-orang percaya, kenapa harus ada penginjil untuk menuntut orang kepada Yesus, Kenapa harus ada rasul untuk membuka gereja-gereja baru memberikan kabar baik, semuanya disiapkan oleh Tuhan, itu sebabnya ada orang yang punya karunia-karunia, dan semuanya itu tujuannya, Dia pakai Tuhan, berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk memperlengkapi kita orang-orang percaya, Supaya apa? Endingnya adalah, supaya kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan benar, atau dengan kata lain, bertumbuh dewasa, bertumbuh dewasa, Seperti apa? Pertumbuhan dewasa anak-anak Tuhan, yaitu serupa dengan Kristus, target kita saudara-saudara, sasaran kita saudara, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, Haleluya, semuanya, dipakai oleh Tuhan, untuk membawa kita, kepada satu tujuan, mengenal Allah dengan benar, Apakah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Belum, mengenal Allah itu terus, setiap hari, setiap hari mengenal, setiap hari mengenal, Apakah Pak Menus sudah mengenal Ibu Menus? Apakah Bapak Sarimu sudah mengenal Ibu Efraim? Apakah Mas Yogi sudah mengenal Ibu Dia? Belum, apakah saya sudah mengenal Ibu Dia? Belum, saudara-saudara, masih banyak hal yang kita perlu pahami, Mengenal Allah pun demikian, saudara-saudara, setiap waktu kita terus mengenal Allah, Itu sebabnya perlu baca firman Tuhan setiap hari, Perlu berdoa dan menerima pewahiyuan baru dari Tuhan setiap hari, Supaya apa, saudara? Supaya kita semakin mengenal Allah dengan benar. Ini endingnya, saudara-saudara, bertumbuh dewasa, Seperti Kristus mengenal Allah dengan benar. Kalau sudah mengenal Allah dengan benar, seperti apa? Di dalam Matius 16, firman Tuhan berkata, Aku akan mendirikan di rejaku, dan Allah mau tidak menguasainya. Orang yang sudah mengenal Allah dengan benar, Matius seperti batu karang yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Itulah gereja yang Allah inginkan di muka bumi ini. Gereja yang Tuhan lindukan adalah gereja yang kuat, yang kokoh. Yaitu yang mengenal Allah dengan benar. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, Menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu apa kata orang tentang aku? Murid-muridnya banyak menjawab. Tetapi Simon Petrus berkata, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, Yesus memastikan murid-muridnya, Yang sekian lama bersama dengan mereka, Memastikan sampai di mana pengenalan mereka akan aku. Sampai sejauh mana mereka paham akan aku. Dan hanya Simon Petrus yang menjawab, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Yang lain berkata, Engkau Mesias, Engkau Yerenia, Engkau Nabi Elia. Tetapi Yesus berkata kepada Simon, Memperbahagialah engkau. Karena bukan kamu yang mengatakan, Melainkan Bapakku yang disorotan. Saudara-saudara, Yang dikasih Tuhan untuk mengenal Allah, Saudara-saudara, Ternyata tidak cukup dengan logika kita. Tidak cukup dengan kemampuan berpikir kita, Saudara-saudara. Untuk mengenal Allah, Harus melibatkan pewahyuan dari Tuhan. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, Tidak bisa mengenal Allah dengan kenal. Haleluya, Haleluya. Saudara-saudara, Gereja kita, Kita harus, Memandang kepada tujuan ini. Gereja kita, Kita harus berlari kepada tujuan ini. Yaitu bertumbuh, Dewasa, Seperti Kristus. Dan semua kita berlari, Saudara-saudara. Tidak ada jadi penonton. Semua kita harus berlari, Kepada tujuan, Yang Tuhan sudah tetapkan. Rasul diberikan, Untuk mengajar. Gembala diberikan, Untuk memperlengkapi. Penginjil diberikan, Semua untuk memperlengkapi kita. Semua untuk memperlengkapi kita. Berarti saudara-saudara, Kalau ada gembala, Gembala itu memperlengkapi kita. Kalau ada penginjil, Penginjil memperlengkapi kita. Kalau ada rasul, Rasul memperlengkapi kita. Kalau kita diberikan, Berarti kita tidak sama lagi. Saudara-saudara. Kalau dikukbahi dari minggu ke minggu, Diajar dari minggu ke minggu, Seharusnya kita tidak lagi. Terus, Sebagai penonton, Tetapi akan tiba saatnya, Kita akan menjadi pelaku. Haleluya. Di gereja kita, Semua kita, Anak-anak Tuhan, Adalah dipanggil Tuhan, Untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada orang awam, Di gereja kita, Yang ada adalah hamba, Hamba Tuhan. Hamba Tuhan, Berarti dia, Melayani Tuhan. Dia hamba, Yang melayani, Kepada Tuhan. Kalau kita semua, Hamba-hamba Tuhan, Di gereja ini, Saudara, Berarti kita semua, Melayani Tuhan. Berarti kita adalah, Sebuah tim, Yang melayani, Tuhan. Saudara-saudara, Satu orang, Hamba Tuhan, Kalau dipakai Tuhan, Luar biasa, Dunia bisa, Diponcak. Kalau kita, Lebih dari satu, Kita menyatukan hati kita, Menjadi satu tim, Untuk melayani Tuhan, Di gereja ini, Maka, Kota kita dikoncang, Bangsa kita akan diberkati, Bahkan dunia, Akan diberkati. Firman Tuhan berkata, Kalau, Rok Kudus turun ke atasmu, Kamu akan menjadi saksiku, Di Yerusalem, Judea, Samaria, Sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau memakai kita, Yang pertama itu, Di Yerusalem. Di mana? Di kota kita, Saudara-saudara. Saya merindukan, Di kota kita, Gereja kita, Menjadi berkat, Di kota kita. Membawa terang, Di kota kita. Kemudian, Tidak cukup kita, Hanya di kota kita, Saudara. Tapi kita harus, Keluar dari kota kita. Di luar kota kita. Kemudian, Di luar kota kita, Kita menjaga lagi luas lagi, Saudara. Judea, Samaria, Di luar, Pulau Jawa. Kemudian, Di luar Indonesia, Bahkan sampai ke ujung bumi. Mungkin, Tidak itu terjadi. Hari-hari ini, Saudara, Sudah tidak ada yang, Tidak mungkin. Semua, Sudah menjadi mungkin. Lewat pelayanan, Seperti ini, Saudara. Lewat online. Ini bisa menjangkau, Sampai ke luar, Indonesia. Saudara-saudara, Kita bisa menjadi berkat, Sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita semua, Akan dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat. Haleluya. Saudara-saudara kita yang baru dibaptis, Waktu yang lalu, Saudara harus, Sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Jangan harus disuruh baca Alkitab. Baru baca Alkitab. Kalau di grup, Diingatkan baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Harus kesadaran sendiri. Harus punya kesadaran sendiri, Saudara-saudara. Kita semua, Tidak boleh tidak. Semua harus punya kesadaran sendiri. Baca Alkitab. Dan doa setiap hari. Haleluya. Mengenal Allah dengan benar. Omong kosong, Tanpa baca firman, Doa setiap hari. Itu sebuah, Pendasi yang paling dasar. Yang tidak boleh diabaikan, Saudara-saudara. Harus itu, Tidak bisa ditawar, Saudara-saudara. Karena baca firman, Dan doa pribadi, Itu sebuah fondasi yang paling penting, Dalam kehidupan orang percaya. Bukan ibadah minggu, Fondasi yang paling penting. Bukan. Komsel bukan fondasi yang paling penting. Bukan. Doa puasa. Bukan. Fondasi yang paling penting, Di dalam teknis tenan adalah, Baca Alkitab setiap hari. Doa setiap hari. Itu fondasi yang paling utama, Yang tidak boleh diabaikan. Jadi kalau saudara-saudara kita, Yang baru dibaktis, Harus membangun diri sendiri. Baca Alkitab, Untuk pertumbuhan rohani, Setiap kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini, Yohannes berkata, Biarlah aku semakin kecil, Dan Yesus semakin besar. Saudara bayangkan, Kalau kita semakin kecil, Yesus semakin besar, Artinya kita semakin hilang, Semakin habis. Yang kelihatan adalah Yesus. Kalau Yesus memenuhi kita setengah, Berarti kita masih tersisa setengah. Tapi kalau Yesus memenuhi kita sembilan puluh persen, Masih tersisa kita sepuluh persen. Kalau Yesus memenuhi kita seratus persen, Berarti kita sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah Yesus. Kalau Yesus sudah memenuhi kita seratus persen, Saudara-saudara, Maka kita akan disebut menjadi, The man of God. Manusia Allah, Manusia Kristus di muka bumi ini, Kita adalah menjadi galam, Menjadi perang di muka bumi ini. Haleluya, Saudara-saudara. Gimana caranya, Saudara-saudara? Berarti menghidupi firman setiap hari. Menghidupi Kristus setiap hari dalam hidup kita, Saudara-saudara. Baca firman, Renungkan firman, Doa penyembahan setiap hari, Dengar suara Tuhan. Ikut ibadah, Ikut konsol, Ikut doa. Itu, Saudara-saudara, Membuat kita dipenuhi, Dan dipenuhi, Dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, Yesus pernah berkata begini, Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan perkara-perkara yang besar, Bahkan lebih besar, Daripada apa yang pernah aku lakukan. Saudara, Ini bukan janji kosong dari Yesus. Ini janji yang pasti, Yesus berjanji, Barang siapa percaya kepadaku, Mereka akan melakukan perkara besar, Hal besar, Bahkan lebih besar, Daripada apa yang pernah aku lakukan. Saudara-saudara, Berarti, Tuhan, Ingin, Saudara-saudara, Kita, Luar biasa, Dipakai Tuhan. Harusnya kita, Baca ayat ini, Dan kita berkata, Tuhan, Aku percaya kepadamu, Dan aku akan melakukan perkara-perkara yang besar, Bahkan perkara-perkara besar yang ia dibesar, Daripada apa yang Yesus pernah melakukan. Saudara-saudara, Ini harus kita imani, Ini kita harus terus hidupi, Ini kita harus berkatakan, Dan ini kita mulai bertindak, Saudara-saudara, Bahwa kita akan berpaka Tuhan, Untuk melakukan yang besar, Bahkan lebih besar, Daripada apa yang Yesus pernah melakukan. Kalau tidak ada ayat ini, Saudara-saudara, Tidak ada, Alasan untuk kita dipakai Tuhan, Luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Ada ayat ini, Ada harapan, Ada peluang, Untuk kita dipakai Tuhan, Saudara-saudara, Sekarang, Bagian kita, Bukan bagiannya Tuhan, Bagian kita adalah, Mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Mendekat kepada Tuhan? Yohannes Pasalian ke-15, Firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur, Dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Ia akan berbuah. Tetapi di luar aku, Kamu tidak dapat berbuat, Apa-apa. Yesus jelas mengatakan, Kalau kamu tidak menyatu dengan aku, Engkau tidak akan pernah bisa lakukan, Apa-apa. Tidak mungkin engkau bisa melakukan, Apa-apa, Kalau engkau tidak menyatu. Menyatu itu menunggal, Menunggal dengan Tuhan, Menunggal setiap hari, Menjadi satu roh, Menjadi satu tubuh, Dia adalah kepala, Kita adalah tubuh, Kepala dengan tubuh, Menjadi satu, Menjadi satu roh, Rohnya Allah, Di dalam kita, Dan terus mengalir dari syurga, Mengalir atas kita, Sehingga setiap hari ada kehidupan, Setiap hari ada kehidupan, Setiap hari kehidupan mengalir, Di dalam kita, Ketika dunia penuh dengan ketakutan, Semestinya kita tidak perlu takut, Ketika dunia ada di dalam, Kebimbangan, Kita tidak perlu bimbang, Kenapa? Karena kita selalu berhubung, Satu roh, Dengan dia serta, Tuhan mau memakai kita, Saudara-saudara, Menjadi rantingnya, Untuk mengalirkan, Untuk menghasilkan buah, Buah itu, Buah itu mengalir dari syurga, Kepada kita, Kemudian memancar lewat kita, Buah itu bukan kita yang menghasilkan, Tetapi Tuhan yang menghasilkan lewat kita, Mujisat, Bimu Mujisat, Akan terjadi, Saudara, Lewat kita, Jadi mana? Dari syurga menalir, Lewat kita, Kemudian kepada orang lain, Dan, Kesungguhan, Mujisat, Perkara besar, Terjadi lewat kita, Itu bisa terjadi, Ketika ada hubungan yang intim, Dengan Tuhan, Berarti, Hal yang, Paling penting, Yang tidak bisa diabaikan, Adalah, Keintiman dengan Tuhan, Keintiman dengan Tuhan, Menunggal, Dengan roh kudus, Menunggal dengan Bapak, Di solor, Haleluya, Saya percaya, Kita semua, Sudah ditentukan Tuhan, Sudah ditakdirkan Tuhan, Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, Yang luar biasa, Untuk melakukan, Perkara-perkara yang besar, Sudah ditentukan, Saudara-saudara, Sekarang, Hanya bagian kita adalah, Untuk meraihnya, Saudara, Bukan tergantung Tuhan lagi, Tetapi tergantung kita, Bagaimana kita intim dengan Tuhan, Bagaimana kita bergaung, Dengan Tuhan, Saudara-saudara, Kuasa sudah diberikan kepada kita, Kuasa sudah diberikan kepada kita, Haleluya, Kuasa sudah diberikan kepada kita, Ada di dalam kita, Bagian kita adalah, Mengalirkan, Kuasa itu, Otoritas itu, Lewat, Setiap kita, Haleluya, Saudara yang terakhir, Bagian yang terakhir, Hari-hari ini, Saudara-saudara, Saya percaya, Di seluruh dunia, Di mana-mana, Semua orang membutuhkan, Mujizat, Kesembuhan, Saudara-saudara, Bisakah Tuhan memakai, Kita menyembuhkan orang, Jawabannya, Bisa, Saudara-saudara, Haleluya, Saudara, Di mana-mana, Ada banyak orang, Membutuhkan, Mujizat, Kesembuhan, Saudara-saudara, Mujizat, Kesembuhan itu, Tidak jauh, Dari kita, Itu ada, Di dalam, Firmannya, Itu ada, Di dalam, Kuasanya, Itu ada, Di dalam, Kita, Saudara-saudara, Bagian kita, Sekarang adalah, Menghidupi, Firman, Mengalirkan, Kehidupan, Sorda, Kemudian, Mengalirkan, Kuasa, Dan, Mujizat itu, Kepada, Banyak orang, Saudara, Janji, Kesembuhan, Dan, Mujizat adalah, Yesus, Mati di atas, Kaisal, Tadi pagi, Saya telepon, Punakan, Punakan, Kami yang ada, Di Jakarta, Yang sakit, Karena, Kena omikron, Kemudian, Saya tanya, Gimana, Apa yang kamu rasakan, Dia bilang, Saya sesak, Batuk, Kering, Kemudian, Saya bilang, Saya mau berdoa, Buat kamu, Boleh pas saya telepon, Sebentar, Dia bilang, Boleh om, Kemudian, Saya telepon, Kemudian, Saya bilang, Ayo kita berdoa, Saya bilang, Bapak, Di dalam nama, Tuhan Yesus, Semua penyakitnya, Yesus, Sudah tanggung, Di atas, Kaisal, Dan, Semua, Penyakit, Sudah dihancurkan, Oleh kuasa, Darah Yesus, Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan, Yang saya imani, Bahwa Yesus sudah menghancurkan, Semua sakit penyakit, Apakah dia sembuh atau tidak, Sudara-sudara, Bagian kita adalah melakukannya, Bagian yang menyembuhkan adalah, Karya roh kudus, Sudara-sudara, Jangan, Jangan kita bertanya, Apakah sembuh atau tidak, Bagian kita adalah, Kita percaya, Bahwa kita akan dipakai, Tuhan melakukan perkara yang besar, Bagian kita doakan, Dalam nama Yesus, Apa yang kita imani, Apa yang kita percaya, Kita lakukan, Sudara-sudara, Dan yang saya percaya, Begini, Bapak Ibu, Sudara, Ketika Yesus mati, Di atas, Kayu salin, Dia ditusuk, Ketika dia ditusuk, Sudara-sudara, Tahu, Sudara, Semua penyakit, Ditimpakan kepada dia, Semua penyakit, Yesus tarik dalam dirinya, Yesus, Ambil semua penyakit, Apapun itu semua, Untuk penyakit, Jantung semua itu, Ditimpakan, Dia ambil, Dia pikul di dalam tubuhnya, Sudara-sudara, Supaya apa? Supaya tidak ditimpakan kepada kita, Cukup Yesus, Yang menanggungnya, Ditimpakan kepada Yesus, Dan Yesus berkata, Biar aku yang menanggungnya, Kemudian Yesus ditusuk, Kemudian darah mengalir, Ketika darah mengalir, Kita berkata, Ada kuasa, Dalam darahnya, Darah, 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 Ada kuasa, Dalam darah Yesus, Kenapa ada kuasa, Dalam darah Yesus, Sudara-sudara, Ketika hadil dibunuh, Darahnya berteriak, Kepada Bapak, Ketika Yesus dibunuh, Sudara-sudara, Darahnya itu, Berkuasa, Kenapa darah Yesus berkuasa, Ketika kita sakit, Sudara-sudara, Darah itu, Kita bilang, Darah Yesus berkuasa, Darah itu, Seolah-olah berkata begini, Eh, Penyakit, Engkau, Tidak punya kuasa lagi, Atas siat, Karena, Darah ini, Sudah menghancurkannya, Hancurkannya, Engkau, Kalau kamu maksa-matung, Terhadap siat, Aku darah Yesus, Akan hancurkan kamu, Sudara, Kuasa darah Yesus itu, Menghambat kita, Supaya kita, Tidak, Mati, Kuasa darah Yesus itu, Sudara, Meningkirkan penyakit, Dari kita, Kenapa, Sudara-sudara, Karena darah itu, Sudah menanggungnya, Dan darah itu, Seolah-olah berkata, Hei, Dia tidak perlu lagi sakit, Karena aku sudah menjadi taruhannya, Di dalam Yesus, Dia sudah sembuh, Bagian kita adalah, Kita mengambil, Mempercayai, Darah Yesus, Sudah menyembuhkan kita, Darah Yesus, Sudah menyembuhkan, Setiap orang yang percaya, Sudara-sudara, Siapa yang percaya kepada Yesus, Maka darah itu, Untuk menyembuhkan dia, Sudah-sudara, Imani ini, Sudah-sudara, Kalau, Sudah ada keluarga yang sakit, Ada teman yang sakit, Dimanapun dia berada, Sudah kita bisa telepon dia, Kalau dia di tempat yang jauh, Jangan ragu, Telepon dia, Mungkin lewat video call, Mungkin lewat telepon, Mungkin lewat online, Kita harus berani, Sudah-sudara, Berdoa aku, Berdoa, Dalam nama Yesus, Kalau, Sudah takut, Berarti kita, Iman kita, Belum berani melangkah, Lakukan itu, Sudah-sudara, Saya percaya, Dari, Sepuluh orang yang kita doakan, Satu paling tidak ada yang sembuh, Dari sekian banyak yang kita doakan, Pasti ada yang sembuh, Kenapa? Bukan kita yang menyembuhkan, Bukan kita yang hebat, Sudah-sudah, Kalau kita sungguh-sungguh, Mengandalkan Tuhan, Pasti, Ada, Musi Isah, Beberapa waktu yang lalu, Adeknya Ibu Efraim, Kami telepon di perselongan, Ketika dia mau melahirkan, Sudah-sudah, Kemudian saya bilang, Ayo kita berdoa, Kemudian kami berdoa, Kepada, Dia, Dan, Ketika selesai berdoa, Ketika saat berdoa itu, Di hati saya terpikir, Untuk melakukan sesuatu, Lalu saya bilang, Ambil air putih setengah gelas, Kemudian dia ambil, Lalu saya bilang, Angkat air itu, Lalu saya berdoa, Dalam nama Yesus Tuhan, Urati air ini, Zama air ini, Menjadi air, Oh yang menyembuhkannya, Kemudian di dalam nama Yesus Tuhan, Saya suruh minum, Sudah-sudah, Kenapa saya lakukan itu, Sudah-sudah, Kadangkala, Sudah-sudah, Untuk menerima mujizat itu, Ada tindakan iman, Ada tindakan iman, Yesus ketika menyembuhkan orang, Kadangkala dia bilang, Dia luda ke tanah, Kemudian dioleskan, Sudah-sudah, Ada banyak cara, Untuk Yesus lakukan, Untuk menyembuhkan orang, Tidak hanya satu cara, Sudah-sudah, Yang intinya, Sudah-sudah, Bagaimana orang itu, Bisa mempercayai, Tuhan, Dan kuasanya, Dan mujizat akan terjadi, Beginya, Sudah-sudah, Mari kita semua melayani Tuhan, Mari kita semua menjadi, Hamba-hamba Tuhan, Sudah-sudah, Amin, Sudah-sudah, Siapkan diri kita, Siapkan diri kita, Siapkan diri kita, Jangan, Jangan berpikir bahwa kita, Orang yang biasa, Tidak punya apa-apa, Jangan, Sudah-sudah, Sekarang kita harus berpikir, Saya adalah hamba Tuhan, Saya punya kuasa, Engkau bisa berdoa, Siapapun yang sakit, Tawarkan untuk doa, Siapapun yang sakit, Tawarkan untuk doa, Dan yakin, Ketika kau berdoa, Yakin di semua-semu, Bukan engkau yang menembuhkan, Tapi Tuhan, Yang mengalirkan kuasa itu, Lewat, Sudara dan saya, Mari kita datang kepada Yesus, Haleluya, 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 Terima kasih Bapak, Terima kasih, Haleluya, Haleluya, Mari kita remungkan, Firman Kudu, Hari-hari ini, Tuhan sedang, Merindukan kita, Merindukan gereja, Yang bertindak, Sudara-sudah, Bukan lagi, Gereja yang menanti-nantikan, Melainkan gereja, Yang aktif, Sudara-sudah, Karena dunia, Sedang membutuhkan kita, Di sekitar kita, Ada banyak orang yang membutuhkan kita, Sudara-sudah, Siapa yang mau dipakai, Tidak lain dan tidak bukan, Yaitu kita, Sudara-sudah, Tuhan tidak tunggu yang lain, Tuhan tunggu kita, Untuk menolong mereka, Mendoakan mereka, Haleluya, Kalau ada orang yang sakit, Di sekitar kita, Jangan tunggu yang lain datang, Mari kita berkata, Aku, Mau, Pergi kepada mereka, Mendoakan mereka, Haleluya, Haleluya, Terima kasih, Tuhan, Terima kasih, Bapak, Ini kami, Ini kami, Ini kami, Kau rapikan, Kau pakaikan, Oh, Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus, Bahwa kami bertumbuh, Dewasa, Bukan, Bukan biasa-biasa, Terusnya Tuhan, Tapi kami terus, Bertumbuh, Terus naik, Terus naik, Menjadi serupa dengan, Kristus, Oh, Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Oh, Tuhan mau memakai, Setiap kami, Tidak peduli, Siapa kami, Tidak peduli, Bagaimana latar belakang kami, Siapapun kami, Tuhan, Mau memakai kami, Sebab hidup kami, Adalah rumah, Terima kasih, Bapak, Jadikan aku, Rumah do'aku, Bagi keselamatan, Bangsatku jadikan, Jadikan aku, Mesbah do'aku, Bagi keselamatan, Bangsatku, Mari kita angkat tangan, Yang di rumah-rumah, Haleluya, Haleluya, Bapakku berdo'a, Setiap kami, Oh, Bukan kebetulan kami, Ada di sini, Ya Tuhan, Tetapi, Engkau sudah menetapkan, Dan menentukan, Setiap kami, Untuk menjadi, Hamba-hamba Tuhan, Yang dipakai Tuhan, Dengan luar biasa, Apapun profesi kami, Kami semua adalah, Hamba Tuhan, Yang pedagang, Oh, Yang pekerjaan di kantor, Apapun Tuhan, Profesi setiap kami, Tetapi kami, Satu di dalam panggilan, Yaitu menjadi, Hamba Tuhan, Yang melayani Tuhan, Menjadi saksi Tuhan, Di dalam nama Yesus, Alirkan kuasa itu, Atas setiap kami, Kurabi setiap kami, Dalam nama Yesus, Bawa kami, Haus terus, Dan nampan atan yang kau, Bawa kami terus, Terhubung, Dengan sorga setiap hari, Oh, Mengaktifkan roh kami, Mengaktifkan kehidupan, Lain itu, Di dalam setiap kami, Oh, Di dalam nama Yesus, Kami bukan orang yang kalah, Kami adalah orang pemenang, Bahkan lebih dari para pemenang, Iblis maut musuh, Penyakit, Itu ada di bawah telapak kaki kami, Kami lebih dari para pemenang, Di dalam nama Yesus, Kami berdiri dengan otoritas surgawi, Berkata di dalam nama Yesus, Semua penyakit jelajah, Berlewat setiap doa-doa kami, Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, Apapun yang kami doakannya Tuhan, Kepada siapapun kami berdoa, Menumpangkan tangannya Tuhan, Lewat telepon, Lewat online, Secara langsung, Kami berdoa ya Tuhan, Mengalir kuasa yang sama, Menyempuhkan, Mengulihkan, Demi nama Yesus, Mulai hari ini ke depan, Kami berdoakan banyak orang, Mengalami kesembuhan, Menjisa, Lewat setiap kami, Lewat setiap kami, Lewat setiap kami, Karena kami orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, Di dalam nama Yesus, Terima, Terima, Terima kuasa itu, Terima otoritas itu, Di dalam hatimu, Terima dengan imanmu, Haleluya, Haleluya, Kalau engkau berkata, Aku tidak mungkin, Itu akan terjadi bagimu, Oh kalau engkau berkata, Yes, Aku orangnya, Yes, Aku siap, Aku siap, Itu akan terjadi bagimu, Dalam nama Yesus, Tuhan melihat hati setiap kita, Oh takaran yang engkau patuh untuk mengukur, Itu akan diukurkan kepadamu, Kata Tuhan, Jadi sesuai dengan imanmu, Ketika engkau terbuka, Dan engkau berkata, Tuhan, Aku mau seperti firman itu, Melakukan yang besar, Maka terjadi atasmu, Terjadi atasmu, Terjadi atasmu, Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, Melayu hari ini, Kami dipakai, Kami diulapi Tuhan, Dalam nama Yesus, Terpun sila Tuhan, Yang muda, Yang orang tua, Yang dewasa, Dipakai Tuhan, Oh firman Tuhan berkata, Terunga terungamu, Anak-anakmu, Akan dipakai Tuhan, Berdu buat, Melakukan banyak hal, Terjadi itu bagi setiap kami, Tidak ada yang biasa, Tidak ada yang penonton, Tidak ada yang pasif, Semuanya, Ditarik oleh Tuhan, Menjadi pelayan Tuhan, Amba Tuhan, Oh di dalam nama Yesus, Terpun sila Bapak, Dalam nama Yesus, Kami berdoa, Kami siap melayani Tuhan, Haleluya, Kita yang percaya, Sama-sama berkata, Haleluya, Amen.